Sementara itu pengurus Dharma Wanita Persatuan Tancap Tim, Masa Bakti 2019-2024 resmi dikuguhkan. Ketua DWP Tancap Tim Nurmaya Sapril berharap pengabdian DWP harus berkontribusi nyata dalam mendukung kinerja aparatur pemerintahan. Bertempat di Aula Gedung Kantor Bersama pada Rabu 23 Juni 2021 berlangsung pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Tancap Tim, Masa Bakti 2019-2024 yang dihadiri langsung Ketua DWP Provinsi Jambi, Iin Kurniasi, Ketua DWP Tancap Tim Nurmaya Sapril, dan penasehat DWP Tancap Tim Wirdayanti Romi. Ketua DWP Tancap Tim Nurmaya Sapril mengatakan, DWP merupakan wadah bagi perkumpulan istri ASN yang terus berupaya melaksanakan peran strategis dalam berbagai aspek pemberdayaan anggotanya. Pengabdian DWP pun harus berkontribusi nyata dalam mendukung kinerja aparatur pemerintah yang sudah tertuang dalam pengelompokan bidang tugas DWP. Di samping itu, Maya juga mengajak seluruh anggotanya tetap saling berkomunikasi dan berkoordinasi tentang tugas-tugas yang dilaksanakan terutama dengan mensupport kinerja para suami agar bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, Dharma Wanita Kabupaten Tancap Timur mengimplementasikan sesuai dengan bidang-bidang program, yaitu bidang sekretaria, kami tetap melaksanakan kegiatan kerajaan kursi, serta menghimbau kepada Dharma Wanita yang ada di setiap Kabupaten Tancap Timur agar tetap biar mengaksanakan sebuah jauh jauh dan mengimpunnya ke dalam kerajaan kursi. Kita Kabupaten Tancap Timur berserta pengurus yang baru saja diantri, selamat petugas, selamat bekerja, mudah-mudahan dengan pemurusan yang baru dan Wanita Persatuan Kabupaten Tancap Timur bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa terus berkontribusi dengan seluruh organisasi yang ada di Kabupaten Tancap Timur ini, khususnya PKK. Pesai pengukuhan turut dilakukan penyerahan bantuan dari kegiatan bakti sosial DWP Provinsi Jambi kepada korban kebakaran di Desa Mendahara Tengah yang dititipkan kepada DWP Tancap Timur untuk disalurkan. Rama Admiral, Jambi TV